Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kami dari kelompok 5 Ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami Atau hasil diskusi kami Tentang pasal PPH pasal 26 Oke saya sebagai moderator Ingin memperkenalkan Teman-teman saya sebelumnya Yaitu ada Fira, Tika Sabil, Dea Dan juga Maria Oke langsung saja Materi pertama akan dibawakan oleh Fira Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPH pasal 26 Nah menurut undang-undang nomor 36 Tahun 2008 PPH pasal 26 adalah Pajak penghasilan yang dikenalkan Atas penghasilan yang diterima Oleh wajib pajak Luar negeri dalam bentuk Usaha tetap Hal yang menentukan seorang individu Atau sebuah perusahaan Dapat dikategorikan sebagai Wajib pajak luar negeri adalah Yang pertama itu Seorang individu yang tidak berkembang tinggal di Indonesia Dan yang kedua Itu Mulai dari 1 Agustus 2020 Kita wajib melakukan e-bucot Untuk TPH pasal 23 maupun 26 Yang ketiga itu Kita dapat melakukan e-bucot DPH pasal 26 Secara gratis Melalui Online pajak Yang terakhir itu DPH pasal 26 adalah Ajak penghasilan yang dipotong Dari badan usaha apapun Contohnya Dari gaji Dari bunga Dividen Dan lain-lain Yang akan diberikan kepada Wajib pajak luar negeri Oke materi selanjutnya Akan dibawakan oleh Sabil Wajib pajak merupakan individu Yang diharuskan membayar Pajak kepada pemerintah Sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut Wajib pajak luar negeri Terbagi menjadi dua Yaitu Satu Seorang individu yang mengoperasikan perusahaannya Dalam bentuk usaha tetap di Indonesia Yang kedua Seorang individu Yang memperoleh penghasilan dari Indonesia Objek pajak merupakan Setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak Penghasilan tersebut Diperoleh wajib pajak Dari dalam maupun luar negeri Yang termasuk objek pajak PPH pasal 26 Yaitu 20% dari jumlah penghasilan Beruto yang diterima Atau diperoleh wajib pajak luar negeri 20% dari perkiraan penghasilan NITO 20% dari perkiraan penghasilan NITO Atas penjualan Atau Pengalihan saham perusahaan Oke Materi selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Maria Baiklah Saya akan menunjukkan materi kami Yaitu Tarif jumlah 20% dari penghasilan Bruto Pendapatan Bruto ini Adalah pendapatan kotor Dari penghasilan yang dihasilkan Dari beberapa objek pajak Objek pajak yang dikenai pendapatan 20% dari jumlah pendapatan Bruto Yaitu Yang pertama Dividend Yang kedua Bunga termasuk premium Diskonto dan imbalan Sehubungan dengan jaminan Pengembalian utang Yang ketiga Royalty sewa dan penghasilan Yang keempat Imbalan sehubungan dengan jasa Pekerjaan dan kegiatan Yang kelima Hadia dan penghargaan Yang keenam Pensiun dan pembayaran berkala lainnya Yang ketujuh Premis web dan transaksi lindung lainnya Yang keelapan Keuntungan karena Pembebasan utang Kemudian rumus untuk mencari Tarif final 20% pendapatan Bruto Yaitu Penghasilan Brutonya Dikali dengan 20% Kemudian kita langsung masuk Ke contoh pasus yang pertama Oke jadi Seperti yang kita ketahui Rumus untuk mencari Tarif final 20% Dari penghasilan Bruto Yaitu Penghasilan Brutonya Dikali dengan 20% Seperti contoh kasus yang pertama Mike adalah karyawan asing Pada perusahaan PT Dira Control Mike bertempat tinggal Kurang dari 183 hari Maksud bertempat tinggal ini Ini bertempat tinggal di Indonesia Soalnya dia kan Karyawan asing Kemudian Mike sudah beristri Dan mempunyai seorang anak Dalam bulan April 2009 Mike memperoleh gaji Sebesar 5.000 USD per bulannya Kurs yang berlaku Pada saat itu Adalah 10.500 Per 1 USD Jadi untuk menjawab Soal tersebut Kita harus mengetahui Gaji Mike Disini gaji Mike adalah 5.000 5.000 USD per bulan Dan kurs yang berlaku pada saat itu Adalah 10.500 Per 1 USD Maka dikalikan gaji Dengan kurs yang berlaku Yaitu Dapat hasilnya 52.500.000 Kemudian penerapan tarif Disini seperti yang kita ketahui tadi Rumusnya yaitu Penghasilan bruto Dikali dengan 20% Maka 20% Dikali dengan 52.500.000 Itu Mendapat hasil 10.500.000 Maka PPH pasal 26 Atas gaji Mike Bulan April 2009 Adalah 10.500.000 Kemudian lanjut Soal yang kedua Disini Charles adalah warga negara asing Yang bekerja di Indonesia Ia merupakan karyawan asing Pada perusahaan PT AAA Charles sudah tinggal di Indonesia Selama 183 hari Charles sudah beristri Dan punya satu orang anak Pada Juli 2020 Charles memperoleh Gaji sebesar 20.000 USD Per sebulan Kurs yang berlaku Pada bulan tersebut Adalah 14.500 Per dolar Maka Perhitungan PPH 26 Atas gaji Charles Adalah Sama Seperti soal sebelumnya Cara Menghitungnya Yaitu Jumlah gaji Dikali dengan Kurs yang berlaku Pada saat itu Yaitu 20.000 USD Dikali dengan 14.500 Sama dengan 290 juta Penerapan tarifnya Yaitu 290 juta Dikali dengan 20% Maka hasilnya 58 juta Dengan demikian Charles akan menerima Gaji Yaitu Sebesar 232 juta Karena Gaji May Yang 290 juta Dikurangi dengan Tarif Tarif final 20% Dari Pendapatan Brutonya Jadi Dapat hasil 232 juta Oke Materi selanjutnya Akan dibawakan oleh Tika Saya akan menjelaskan Materi selanjutnya Yaitu mengenai Tarif final 20% Dari penghasilan Netop Nah ini terbagi menjadi 3 macam Yang pertama Ada Penghasilan dari penjualan Ataupun pengalihan Harta yang berada di Indonesia Yang besarannya itu Sekitar 10 juta Ataupun di atas 10 juta Penjualan harta ini Seperti Penjualan Barang mewah Emas Dan lain sebagainya Dan dikenakan Tarif Dan dikenakan Perkiraan neto Sebesar 25% Dari harga jual Yang kedua Ada Premi asuransi Yang dibayarkan kepada Perusahaan asuransi Yang ada di luar negeri Ini terbagi menjadi 3 macam Yang pertama itu Ialah Premi asuransi Yang dibayarkan oleh Pihak tertanggung Apa ini pihak tertanggung Pihak tertanggung ini Ialah Ia yang memiliki Perusahaan tersebut Dan ia yang Mengasuransikan Perusahaannya sendiri Kepada pihak asuransi Yang ada di luar negeri Nah secara langsung Ataupun tidak langsung Besaran yang akan Diberikan kepadanya Yaitu 50% Dari premi Yang akan dibayarkannya Saya akan menjelaskan Tentang Contoh dari premi ini Saya akan membacakan Soalnya terlebih dahulu Warung Bubur Indonesia Memiliki perwakilan Di Malaysia Perusahaan tersebut Mengasuransikan Setiap outlet miliknya Lupa bangunan Dan tanah Ke perusahaan asuransi Jaga Life Insurance Di Singapura Dengan membayar premi Sebesar 5 miliar Pada tahun 2020 Lalu yang ditanya Berapakah nominal Nominal yang harus Dibayarkan oleh PT Wang Bubur Sesuai dengan Ketentuan tadi Premi ini Ialah premi yang dibayarkan Oleh pihak tertanggung Kepada Pihak asuransi Yang ada di luar negeri Maka dikenakan Besaran Sebesar 50% Dari premi yang akan Dibayarkan Tadi kita Sudah Mendengar Bahwasannya PT Wang Bubur Akan Membayarkan 5 miliar Untuk besaran premi Sesuai dengan Rumus kita Yaitu Kita harus mencari Nilai premi Terlebih dahulu 50% Dikali 5 Miliar Maka 50% Dikali 5 miliar Kita mendapatkan Hasil 2,5 miliar Bisa dilihat 2,5 miliar Lalu Untuk Mencari PPH Pasal 26 nya Ialah Kita kalikan Dengan 20% Kenapa Harus 20% Karena Sudah Ketentuannya Yaitu 20% Dari Tarif Penghasilan Neto Kita kalikan 20% Dengan Dengan Hasil Premi Yang kita Dapatkan Tadi Dikali 2,5 Miliar Kita Mendapatkan Hasil Sebesar 500 Juta Bisa Dilihat Sehingga Jumlah Yang harus Dibayarkan Oleh Perusahaan Ialah 500 Juta Itulah Contoh Dari Perhitungan Premi Yang harus Dibayarkan Oleh pihak Tertanggung Kepada pihak Asuransi Yang ada Di luar negeri Lalu Yang kedua Ada Premi Asuransi Yang dibayarkan Oleh pihak Asuransi Yang berada Di dalam negeri Yang mengasuransikan Kepada pihak Asuransi Yang ada Di luar negeri Secara langsung Maupun Secara tidak langsung Besaran Yang akan Diberikan Yaitu Sebesar 10% Dari Premi Yang akan Dibayarkannya Lalu Yang kedua Lalu Yang ketiga Ada Premi Asuransi Yang akan Dibayarkan Oleh pihak Re-asuransi Kepada Pihak Asuransi Yang ada Di luar negeri Secara langsung Maupun Secara tidak langsung Besaran Yang akan Diberikan Ialah 5% Dari Premi Yang akan Dibayarkannya Lalu Yang terakhir Adalah Pengalihan Ataupun Penjualan Saham Yang akan Dikenakan 25% Dari Harga Jual Contoh Dari Pengalihan Ataupun Penjualan Saham Yang dikenakan Tarif Penghasilan Neto Sebesar 25% Dari Harga Jual Ialah Saya akan Membacakan Soalnya Terlebih Dahulu Yaitu Alan Addison Yang adalah Seorang warga Negara Inggris Yang memiliki 25% Saham Atas PT Jaya Raya Indonesia Tahun ini Alan menjual Suruh sahamnya Senilai 8 miliar Kepada Charles Seorang warga Negara Argentina Asumsikan Tidak ada P3B Antara Indonesia Dan Argentina Serta Inggris Sehubungan Dengan Transaksi Tersebut Hitunglah PPH Pasal 26 Dari Transaksi Tersebut Tadi Sudah Kita Ketahui Bersama Bahwa Alan Addison Memiliki 25% Sahamnya Di Perusahaan Yang ada Di Indonesia Maka Untuk Mencari PPH Pasal 26 Kita Kalikan 25% Saham Yang dimiliki Oleh Alan Addison Kita Kalikan Dengan 20% 20% Dari Mana Tadi Tarif Yang kita Cari Adalah 20% Dari Penghasilan Neto Lalu Kita Kalikan Lagi Dengan 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 Saham Yang dijual Yaitu Tadi Ada 8 Miliar Maka 25% Dikali 20% Dikali 8 Miliar Kita Mendapatkan Hasil Sebesar 400 Juta Maka Itulah PPH Pasal 26 Alan Addison Yang Harus Dibayarkannya 400 Juta PPH Pasal 26 Yang Harus Dibayarkan Oleh Tuan Alan Addison Nah Mengapa Diasumsikan Tidak ada P3B Antara Indonesia Dan Argentina Serta Inggris Dikarenakan P3B Ini Ialah Text Treaty Maka Mereka Memiliki Tarif Tarif Yang berbeda-beda Setiap Negara Tidak Seperti Yang kita Bahas Ini Yaitu Tarif Finalnya Itu 20% Jika Salah Satu Dari Negara Tersebut Memiliki Atau Ikut Serta Dalam P3B Maka Tarif Yang akan Dikenakan Itu Berbeda-beda Lagi Dan kita Harus Mencarinya Kembali Dengan Cara Yang Lain Oke Mater Selanjutnya Akan Dibawakan Oleh Dea Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Tarif PPH Final 20% Dengan Persyaratan Pemberlakuan PPH Pasal 26 Sebesar 20% Dipotong Dari Penghasilan Bersih Setelah Dikenai Pajak Yang Artinya Penghasilan Kena Pajak Tersebut Sudah Dikurangi Dari Badan Usaha Tetap Dan Juga Akan Dikenai Tarif PPH Pasal 26 Namun Ada Pengecualian Jika Pendapatan Bersih Badan Usaha Tetap Tersebut Ditanamkan Kembali Di Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Dengan Tiga Syarat Yang Pertama Penanaman Modal Baru Akan Dilakukan Jika Seluruh Penghasilan Kena Pajak Setelah Dikurangi PPH Pasal 26 Dalam Bentuk Penyertaan Modal Perusahaan Perusahaan Kedua Dilakukan Pada Tahun Berjalan Atau Selambat Lambatnya Tahun Pajak Berikutnya Dari Tahun Pajak Diterima Yang Ketiga Tidak Melakukan Pengalihan Atas Penanaman Kembali Kurang Kurangnya Dua Tahun Sesudah Perusahaan Penanaman Tersebut Dilakukan Oke Terima Kasih Kepada Teman Teman Semua Mungkin Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Kepada Teman Teman Semua Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh